Hai ketemu lagi di Rizka HH Channel Jangan lupa di like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya ya Biar dapat pemberitahuan video terbaru kita Hai Assalamualaikum Wr. Wb Ketemu lagi di Rizka HH Channel Apa kabarnya nih teman-teman semua Semoga kita semua dalam keadaan sehat Walafiat ya Ada yang tau gak sekarang Kita mau kemana Ya bener banget kita mau Jalan-jalan seperti video-video Kita sebelumnya Nah kali ini kita mau berwisata Ke salah satu tempat yang bernama Wisata Syariah Eko Park Tankayo Objek wisata Syariah Eko Park Tankayo Ini terletak di Jorong Padang Lawe Nagarima Lalu Kecematan Batipu Selatan Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat Wisata Eko Park Tankayo Ini Bisa dikunjungi lebih kurang 30 menit dari Kota Batu Sangkar Dan kira-kira 20 menit dari Kota Padang Panjang Jadi sepanjang perjalanan menuju ke wisata Eko Park Tankayo ini Kita bisa menikmati keindahan pemandangan alam dari Danau Singkara Nah bisa teman-teman lihat ini yang di sebelah kiri kita ini adalah Danau Singkara ya guys Siapa nih teman-teman disini yang belum pernah berkunjung ke wisata Eko Park Tankayo ini Nah pasti pada penasaran kan Jadi ikuti video kita yang sampai selesai ya guys Jangan lupa like, share dan subscribe ya guys Nah sepertinya kita udah hampir sampai nih guys Di wisata syariah Eko Park Tankayo Yang berada di Malalu Nah ini dia guys yang di sebelah kiri kita Eko Park Syariah Eko Park Tankayo Terima kasih telah menikmati Jadi di sini terdapat villa, cottage dan juga tenda guys Kalau untuk cottage itu harganya Rp750.000.000 per malam Berkapasitas maksimal itu 5 orang dan tentunya dengan penambahan ekstra bed ya guys Nah itu juga kita udah dapat sarapan dan juga makan malam untuk 2 orang Nah fasilitas kamarnya ini Nah fasilitas kamarnya ini terdapat AC, TV, kasur dan juga ada water heaternya guys Jadi pas banget untuk ke wisata bersama keluarganya guys Kemudian ada juga yang tipe villa guys Itu terdapat dari 2 lantai dengan kapasitas maksimal 17 orang Harganya yaitu Rp2,8.000.000 per malamnya Cocok banget untuk berwisata atau family gathering bersama teman-teman dan tim kantor dan juga tempat bekerjanya ya Nah yang terakhir itu ada tipe tenda guys Nah ini yang paling murah dengan harga Rp300.000.000 per malamnya Dengan kapasitas maksimal 5 orang Jadi guys wisata ekopark Tankayo ini berkonsep wisata syariah Jadi kalau teman-teman mau menginap di sini harus menunjukkan buku nikah dan juga KTP Dan juga kita harus tetap menjaga adab selama berada di lokasi wisata ini guys Indah banget ya pemandangan di sini guys Dengan villa dan cottage-nya yang berhadapan-hadapan Dilengkapi dengan taman yang hijau Dan juga dengan pemandangan langsung ke Danau Singkara guys Yang di depan kita itu adalah Danau Singkara guys Tapi sayangnya kali ini seperti berkabut atau berasap ya guys Jadi Danau Singkara-nya tidak terlihat begitu bersih ya Karena tertutup kabut asap Nah yang di sebelah kiri kita itu adalah kafenya guys Jadi kita bisa makan sarapan Makan siang ataupun makan malam disitu guys Dengan harga Rp20.000-Rp30.000 saja per orangnya Nah ini dia guys Langsung view Danau Singkara Nah di sebelah sana itu juga ada permainan Buat anak-anak ya guys Ada kolam renang buat anak Disertai dengan air mancurnya Menjadikan anak-anak betah bermain disini Dan di atas sana juga ada aneka permainan anak-anak yang lain guys Seperti trampolin dan juga permainan lainnya ya Nanti kita bakalan jalan ke sana juga Nah disini disediakan beberapa tenda Dan juga meja beserta kursi Untuk pengunjung bisa bersantai bersama teman dan keluarga Menikmati keindahan Danau Singkara secara langsung Dan juga keindahan dari wisata ekopark Tankayo ini guys Terima kasih telah menonton Nah kalau ini adalah kolam renang atau kolam bermain Buat anak-anak guys Disertai dengan air mancur Dan juga ada tempat-tempat duduknya ya guys Menjadikan anak-anak betah untuk bermain Selama di wisata ekopark Tankayo ini Dan di sebelah sini masih ada lagi permainan anak-anak yang lain guys Seperti seluncuran, trampolin dan permainan lainnya Nah sekarang yuk kita lihat ke arah sini guys Nah disini terdapat toilet dan juga tempat beruduk Buat teman-teman yang mau beribadah guys Nah dan di atas sini di sebelah kanan ini adalah musolanya guys Jadi teman-teman yang berkunjung kesini gak usah khawatir Karena telah disediakan tempat untuk beribadah Bagi yang muslim ya guys Nah ini yang di depan kita ini adalah trampolin guys Dan disini juga terdapat taman-taman untuk bersantai-santai Serta ini permainan seluncuran untuk anak-anak guys Nah di depan sana juga terdapat cafe-cafe Yang menjual makanan dan minuman Jadi buat teman-teman yang mau mengadakan family gathering Ataupun wisata bersama keluarga Bisa memilih ekopark Tankayo ini ya guys Karena disini terdapat taman dan juga seperti lapangan yang seperti ini Yang cukup luas untuk mengadakan permainan ataupun acara-acara guys Jadi kita bisa lebih leluasa ya Nah di atas sini juga disediakan saung-saung Untuk bersantai-santai guys Di tengah panas terik ya Nah di depan sini juga ada masyarakat yang berjualan Seperti aksesoris, baju, anak-anak Dan juga makanan serta minuman ya guys Jadi teman-teman gak usah khawatir Karena disini terdapat juga cafe-cafe Yang menyediakan makanan dan minuman Dengan harga yang relatif murah guys Oh ya parkiran di ekopark Tankayo ini Juga terbilang cukup luas Dan mungkin sangat luas ya guys Jadi teman-teman gak usah khawatir Kalau mau bawa kendaraan Serta mengadakan acara rame-rame disini Karena parkirannya itu sangat memadai ya guys Dan juga letak parkirannya itu Tidak terlalu jauh dari villanya guys Jadi sangat mudah dijangkau dari villanya Dan aksesnya itu juga langsung dari villa Menuju ke parkiran guys Jadi sangat aman ya Karena ekopark Tankayo ini juga dijaga oleh security 24 jam Yuk kunjungi ekopark Syariah Tankayo ya guys Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton video ini sampai selesai Jangan lupa di like, komen, dan subscribe Bye-bye Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax